Dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kraton, RSUD Kraton itu adalah RSUD milik pemerintah Kabupaten Pekalongan, tetapi lokasinya ada di kota Pekalongan. Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Kraton itu adalah salah satu rumah sakit di Jawa Tengah yang dijadikan rujuan regional lini 1 untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19. Menurut laporan yang disampaikan oleh Direktur bahwa ada satu warga, salah satu warga yang dirujuk, kebetulan dirujuk dari Rumah Sakit Bendaan, Rumah Sakit Umum Daerah Bendaan itu milik kota Pekalongan. Ada pasien Mr. Igg yang alamat KTP-nya adalah di Jakarta, Jakarta Selatan. Alamat KTP-nya adalah di Jakarta Selatan, dirujuk dari Rumah Sakit Bendaan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kraton, Kabupaten Pekalongan, kemudian dinyatakan positif. Oleh karena itu, besok dari pemerintah provinsi, dalam hal ini dalam Finans Kesehatan Provinsi, akan melakukan tracing terhadap kasus ini. Yang orang dalam pengawasan di Kabupaten Pekalongan ada 26. Mereka adalah warga Kabupaten Pekalongan yang berasal pertama dari luar kiri, mereka ada yang dari Hongkong, ada dari Singapur, ada dari Malaysia, kemudian warga Kabupaten Pekalongan yang kebetulan berasal dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan KLB. Nah, dua efektif. Ini perkembangan terakhir.